Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Bapak guru hebat seluruh Indonesia pada pertemuan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita membuat soal di Google form tetapi soalnya berasal dari soal-soal yang sudah kita simpan dalam bentuk word nah Mari kita simak penjelasannya berikut ini nah pertama-tama kita buat terlebih dahulu Google form kita kita beri judul misalnya Google form kita adalah ujian berpenilaian penilaian penilaian akhir semester misalnya kita buat nah kemudian eh di file-nya ya nama file-nya kita samakan aja penilaian akhir semester misalnya oke nah kemudian eh seperti biasa pertama-ketama kita akan membuat hidernya kita buat hidernya untuk soal kelas ini kita pilih tema kita pilih tema kemudian kita pilih hidernya dengan cara pilih gambar dan kita cari gambar kita yang sudah kita buat terlebih dahulu nah ingat syaratnya untuk kita buatkan hidernya ini adalah gambar yang kita gunakan harus berukuran 1600 kali 400 piksel ya kita ambil misalnya saya sudah punya eh kop 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 untuk soal ini misalnya adalah saya ambil ini sebagai kopnya oke ini ya kemudian setelah muncul kita klik selesai nah maka kop akan muncul tunggu ya nah nikoknya sudah muncul nah disini terserah apa ibu bisa kita di deskripsi ini kita tuliskan misalnya adalah eh hari seperti biasa misalnya mata pelajaran dulu misalnya mata pelajaran ya biologi biologi misalnya kemudian kelas biasa 10 biasa 10 nipa kemudian hari dan tanggal biasa ini di bawah 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 misalnya kita buat 7.30 sampai dengan 9.30 kemudian disininya kita buat juga misalnya adalah petunjuk petunjuk umum kita buat 1 jika option jawaban berbentuk bulatan maka jawaban benar hanya ada 1 oke 2 jika option jawaban berbentuk kubus maka jawaban lebih dari 1 itu misalnya sekarang kita coba mulai membuat soalnya membuat soalnya maka kita pertama-tama kita buka file soal kita yang ada di word misalnya saya ambil data soal saya di word misalnya ini soal-soal di word yang sudah saya buat ini 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 apa ya bu soal yang pernah mungkin soal-soal yang pernah kita buat adalah seperti ini seperti ini ada nomor optionnya ABCD dan seterusnya maka pertama-tama harus kita lakukan adalah kita menghilangkan nomor soal dan kode optionnya kita hilangkan dari soal dan kode optionnya kita blok keseluruhannya dari soal yang kita miliki itu misalnya seperti ini kita blok keseluruhannya nah kemudian di menu home kemudian kita pilih di paragraf disini kan ada jenis level soal level nomornya kita klik itu maka kita pilih non kita pilih non nah maka semua kode soal nomor soal dan optionnya akan hilang nah maka tinggal kita ambil misalnya yang ingin kita ambil ini yang ingin kita pilih misalnya ini nah kita copy copy kemudian kita buka lagi google form kita kita buka google form kita maka kita pastikan pada soal itu nah seperti ini ya Pak Ibu sudah kelihatin ini soalnya nah kemudian untuk optionnya juga sama tinggal kita buka lagi data soal tadi nah kita ambil optionnya copy lagi seperti ini kita balik ke GC kita balik ke google form kita pastikan di option ctrl p nah maka sudah akan terkopikan seluruhnya Pak Ibu nah ini akan seperti ini maka nomor tidak kelihatan nah kenapa kita akan menghilangkan nomor ini karena nanti Pak Ibu pada waktu kita mengacak soal mengacak soal misalnya seperti ini nah ini kan kita bisa melihat nah disini ada acak urutan opsi kita klik acak urutan opsi maka nanti opsinya ini akan teracak begitu juga nanti kalau kita melakukan pengaturan setelah kita jadikan quiz ini kita lakukan pengaturan di setelnya ini di presentasi Pak Ibu ini kan bisa kita acak tuh bisa kita acak soalnya bisa kita acak soal acak pertanyaan kalau kita klik acak pertanyaan ini nah maka soalnya akan ngacak nah kalau kita sudah pasang nomor nah maka nanti urutan nomornya menjadi tidak akan berurutan lagi nah tapi kalau tidak kita pasang nomor nah maka itu tidak akan kelihatan nanti nomornya oke itu nah jadi setiap kali anak buka siswa lain buka-buka maka urutan yang keluarnya tidak akan sama nah itu Bapak Ibu caranya kalau kita ingin membuat soal dari membuat soal di Google Form dari soal yang sudah kita buat di Word supaya tidak akan terjadi kelihatan optionnya nah baik kita jadikan kita pilih kuncinya misalnya disini kita lihat jawabannya oke kita ini pilih jawabannya seperti itu nah kalau kita lihat di perhatian jawabannya nah kondisinya akan seperti ini jadi tidak akan ada lagi nomor urutannya nomor urutannya nah coba kita kita coba soal yang berikutnya masih pilihan ganda kita ambil lagi soal yang sudah ada tadi misalnya soal yang lain kita ambil ini soalnya kita copy kita paste tekan oke nah kemudian kita copy optionnya lagi copy optionnya ini optionnya kita copy copy kita baik lagi ke google formnya oke kita paste tekan sini nah sudah itu baik bu ini misalnya kita buatkan lagi kuncinya maka kita sudah ada dua soal pak ibu soalnya sekarang kita lihat kalau kita lihat ini nah ini tampilnya apa ibu urutannya ini respirasi dulu kan kemudian yang keduanya adalah pada waktu nah optionnya apa ibu perhatikan optionnya kalau anak lain nanti soal lain buka lagi soal yang itu maka kemungkinan itu tidak akan sama dan urutan tidak sama sehingga soalnya tidak akan berurutan nah itu bapak ibu bagaimana cara kita membuat soal di google form dari soal yang berasal dari word terima kasih sudah menyimak mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih